Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Oman Jainur Rahman, calon kepala desa nomor urut 2 periode 2021-2027. Bersama Oman TAP, objektif, mandiri, agamis, nasionalis, transparansi, akuntabilitas, proporsional, dan partisipatif. Mari kita bangun dan wujudkan Cikupa maju dan terdepan. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang misi kolaborasi seluruh stakeholder, baik pebisnis, akademisi, pengusaha, dan lain sebagainya untuk sama-sama membangun desa Cikupa atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh desa Cikupa. Contoh halnya salah satu adalah pengolahan limbah. Limbah adalah menjadi satu objek sengketa dalam tanda petik bahwa selalu menjadi persoalan di lingkungan pemukiman di mana warga membutuhkan air bersih, sementara airnya sudah banyak tercemari oleh limbah-limbah industri, baik itu industri rumahan ataupun juga industri pabrik. Nah tentunya ini perlu penanganan secara bersama. Kita harapkan bahwa ada keterlibatan pihak perusahaan ataupun juga akademisi untuk sama-sama memetakkan bagaimana mencari jalan solusi ataupun jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Yang lain lagi seperti halnya selalu ketika dalam kondisi hujan lebat beberapa wilayah di desa Cikupa selalu tergenang dengan air dan itu juga airnya mengalir ke desa yang lain. Tentunya ini kita juga perlu melibatkan desa yang lain juga untuk duduk bersama mencari solusi bagaimana kira-kira penyelesaian terhadap saluran drainase itu sendiri. Sehingga jangan sampai kita membangun drainase tetapi airnya dikita lancar tapi juga membebani masyarakat yang lainnya. Ini juga tidak kita harapkan. Kita tetap harus melakukan kolaborasi bersama baik antar pemerintah tentunya kita melibatkan para akademisi untuk bisa membantu memberikan solusi ataupun juga masukan-masukan untuk langkah-langkah pengambilan kebijakan di tingkat desa. Hal lain yang perlu kita kolaborasikan tentunya adalah terkait dengan peluang tenaga kerja di masing-masing perusahaan. Kita punya potensi anak-anak muda yang sangat hebat-hebat yang terdidik kita bisa prioritaskan untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan ataupun juga di perkantor-perkantoran yang ada di sekitar Cikupa. Nah tentunya ini kita perlu duduk bareng bersama antara pebisnis dan juga warga yang memiliki kompetisi tadi. Nah ini menjadi satu potensi besar sehingga kalau kita tidak melakukan duduk bersama ini akan menjadi satu gap yang turun-temurun yang tidak ada penyelesaian pada akhirnya. Oleh karena itu kolaborasi ini adalah menjadi satu sangat penting karena kita tidak bisa hidup sendiri tapi kita juga bisa masih bergantung kepada pihak lain ataupun desa lain ataupun juga pemerintah daerah. Pengangguran juga merupakan bagian hal yang perlu kita koordinasikan bersama dengan semua pihak. Saya yakin bahwa di lingkuan kita, lingkuan industri yang juga membutuhkan banyak tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga handal. Dan tentunya menjadi satu tantangan buat kita menyiapkan insan-insan atau pemuda-pemuda yang memiliki keahlian, memiliki skill yang betul-betul diharapkan oleh perusahaan atau perkantoran sekitar. Nah kita bisa memprogramkan pelatihan, baik itu pendidikan pelatihan sekuriti, pendidikan wapokasi lainnya seperti otomotif, terus juga pengolahan-pengolahan makanan, UMKM, dan lain sebagainya. Yang tentunya ini bisa menjadi peluang bagi warga atau masyarakat desa Cikupa untuk bisa mengembangkan kemampuan diri dan bakat masing-masing. Sehingga ini bisa kita tawarkan pemuda-pemuda ataupun juga warga desa Cikupa yang memiliki kemampuan tadi untuk bisa bekerja ataupun juga keahliannya bisa diberdayakan di segala bidang. Salam perubahan bersama Oman Dianuroman, mari kita bangun desa, menata kota, mengwujudkan Cikupa maju dan terdepan. Jangan lupa datang ke TPS di RT masing-masing untuk coblos nomor dua untuk perubahan desa Cikupa jauh lebih maju dan terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.